Pemerintah memutuskan akan mensubsidi harga minyak goreng kelapa sawit curah sebesar Rp14.000 per liter. Diharapkan dengan ditetapkannya harga tersebut minyak goreng kelapa sawit akan selalu tersedia di pasaran. Pemerintah memutuskan akan mensubsidi harga minyak goreng kelapa sawit curah sebesar Rp14.000 per liter dan subsidi akan diberikan berbasis kepada dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto selesai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden Jakarta baru-baru ini. Erlangga menjelaskan pemerintah memperhatikan situasi distribusi minyak goreng dan situasi global di mana terjadi kenaikan harga komoditas termasuk minyak kelapa sawit. Kemudian yang kedua terkait dengan harga kemasan lain ini tentu akan menyesuaikan terhadap nilai daripada keekonomian sehingga tentu kita berharap bahwa dengan nilai keekonomian tersebut minyak sawit akan tersedia di pasar modern maupun di pasar tradisional. Sementara itu Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan Polri siap untuk mengawal dan menjamin ketersediaan serta kelancaran pasokan minyak goreng. Kami dari Kepolisian siap untuk mengawal sehingga jaminan distribusi kemudian ketersediaan di pasar betul-betul real di lapangan dan tentunya kami akan bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Sebelumnya pada 13 Maret 2022, Presiden Jokowi Dodo melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar di kota Yogyakarta untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Presiden menemukan sejumlah pedagang menjual minyak goreng dengan harga berbeda mulai dari Rp13.000 hingga Rp20.000 per liter. Terima kasih telah menonton!